di film mereka gini oh ini yang Cola-Cola ya gitu mengendarai kudak supaya bayak jalanahh hey tuk tiken tak ketika tuk tiken tak ketika tuk reka ketika tikat ketika tuk pernah nggak sih muntah awal-awal karena aku udah terlatih ya si koko mga gidw udah udah segitu aja umam udah Rewak, aduh Udah Dah, eh Kontraknya satu lagu Emang itu gak bisa banyak, Pak Jha Sedih, sedih Sedih, sedih Malu, bukan sedih, maluk Udah, udah? Udah Udah, oke, Aisyah Iya, betul, betul Aisyah, kamu tuh introvert apa extrovert sih sebenernya? Intro-ex Jadi aku bisa keduanya Bisa keduanya? Bisa, bisa Semua kan juga bisa keduanya, cuman kan beda Beda ini ada kan, beda personannya berapa gitu, Kak An Kalau aku 50-50 lah 50-50? Dasyat ya, 50-50 ya Dasyat banget Dasyat banget, oke Kamu sendiri punya Ciri khas untuk nyanyi seperti itu Pernah gak sih, muntah? Awal-awal, karena aku udah terlatih ya, patah hati Eh, bukan Bukan Terlatih untuk bicara seperti ini aku udah gak apa-apa Gak apa-apa? Tapi aku boleh jujur gak sama kamu Boleh, nih Aku tuh liat-liat tiktok kamu dari atas sampe bawah Dengerin gitu lama-lama gue pengen muntah Tadi paginya gue mau minum kopi lagi Sama Aku juga mau muntah Enggak, tapi ini karena ini ya Maksudnya begitu lo pengen muntah Enak, enak Iya enak Namanya kamu juga ikut enak Karena itu dampak ke sekitar kita itu Bener Aku normal dulu ya, ntar kalo udah mau lagi ya Tapi kenapa ya? Banyak yang suka ya? Aku juga heran Aku gak merasa diri aku lucu Tapi kemarin tau-tau-tauan gitu Tau gak kamu lebih lucu yang mana? Yang mana? Yang video tiktok kamu terakhir? Yang gimana? Yang sama temen kamu terus lagunya apa? Jangan pernah Nanti kita buat itu ya Boleh Yang pas Kamu harus hentakannya harus juga lebih-lebih ya Dirap hidupnya tuh pas itu tuh lucu banget Aku belum pernah liat lagu Itu hentakan dan tempo itu harus sama Iya hebat banget sih Betul banget Lu tuh kreatif banget Masya Allah Udah umur 20 tahun ya? 21 21 sekarang Udah itu artikel 2 tahun lalu kali ya Masya Allah ada artikelnya? Ada Ya Allah sukses ya Tapi susah sih Nyarinya susah sih Enggak susah Karena aku kan bukan RT Susah banget Ada Aisyah Putri ini Rasulullah Beda itu lagu Beda itu lagu Ada lagi di LinkedIn sih Oh bukan LinkedIn itu saya pak Mas Ebu saya masukin ke LinkedIn Oh lu masukin juga Beda dong Dia gimana? Siap? Bukan Aisyah lu Aisyah siapa lagi Cuma kan namanya banyak Bener sih Gak salah Gak salah Emang kita kan nama boleh bareng-bareng Boleh bareng-bareng Betul Betul Dulu gimana marching bandnya? Iya Dia tau banget Ya kata gue Dia tau banget sih Ya biasa aja kita main marching band Itu F school Marching band apa lagi dulu? Jangan lu pas kipra juga ya? Jadi sambil marching band Oke Sekarang berarti kuliah atau gimana? Kuliah Kuliah Ambil jurusan apa? Perbankan syariah Bah Bah Gak ngerti Eh bercanda pak Bercanda Kenapa ambil perbankan syariah? Sekebanyakan sedih lu sah Gak, gapapa sih Sebenernya keluar dari zona nyaman Akhirnya gak ngerti Gak pak Bercanda pak Gak ngerti tau Tapi paling aku jujur loh pak Dari hati yang paling dalam Lo dari dulu emang suka nyanyi? Gak suka, biasa aja Biasa aja Terus ngapain ikut Dangdut Academy? Itu Gak salah sih Eh Gak sengaja kok gak salah ya? Gak sengaja Maksudnya bukan gak salah Gak sengaja Ketemu Arthur kemaren? Dia nih yang ngundang Pake segala Disuruh nanya lagi Dia yang ngundang Dangdut Academy? Iya Ketemu dia? Iya dia Coba dia disini Siapa? Enak Siapa? Enak Tapi ngapain disini Maskay 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 Jadi jadi kecil emang suka nyanyi Tapi gak sebegitu juga Biasa aja Biasa aja Tapi suka nyanyi tau Iya suka Suara lu juga lumayan bagus juga Amin Eh Masya Allah Apa kok tiba-tiba begitu bu? Suka-suka gue dong? Bener ini kan punya Diaz ya Betul bang Ayo nyanyi dulu Ini aja deh lagu yang aku baru covernya Ya Habibi Ya Shafi'i Ya Rasulullah Bi Umi wa Abi Fadytuka Sayyidi Salatu wa Aslam Alayka Ya Nabi Habibi Ya Muhammad Atayta bis salami wal huda Muhammad Habibi Ya Ya Muhammad Ya Rahmatan lil'alamin Ya Muhammad Segitu aja Wih Aisyah udah pulang ya Aisyah Saya Saya Oh kok beda tadi Masih sama kok Masih sama Masih sama Betul Maulana Maulana Beda lagi Emang kita punya tiga orang Sebat 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 Mantep lho Aku ampe terkesima gitu Kayaknya kalo jadi juri di The Academy Itu aku pasti keluarin deh Ah gotoh Tentang ngomong Sebelum kamu keluarin Aku mau keluar sendiri Sebelum kamu ngomong aku mau keluar sendiri emang Emang udah rencana Satu kantor request naik di Alman kak Pake kol-kolah Biasi suka begitu ye Kenapa dari dulu ada kol-kolah itu? Aku gatau Itu tuh semua aku spontan Uhuy Aku semua melakukan itu Tidak dipikirkan Hebat Hebat Bisa sampe sekarang hebat Apalagi gak sih kau bagi dua Itu 35 juta lo yang nonton Gak jelas ya Buat nonton lu pake buzzer kan? Gak Gila kan ya? Cuma aku gak kepikiran Buzzer Buzzer apa? Buzzer Buzzer Ih Enggak gak pake Enggak Aneh ya kakaknya Ih nyelongcong ya Ih ketawa lagi Cikobagi 2 Nah gue nonton Cikobagi 2 tuh dari ampe abis Masih kehipnotis kan? Sebenernya orang gak perlu nonton ampe abis Tapi kalo udah ampe abis itu berarti dia udah terhipnotis Iya gue kayak Oh untung gak jadi muntah tuh Iya gak usahlah Cikobagi 2 Udah Udah segitu aja udah malu Hebat sih tapi Malu ya tapi ya? Malu Kenapa dipin diatas tuh? Karena Viewersnya banyak Oke Aisyah udah punya pacar belum? Belum Kenapa? Enggak apa Mau tak aruf aja ya? Enggak juga Oh enggak juga Iya bener biasa aja Biasa aja Biasa aja Kalo cowo tipe Aisyah seperti apa? Pasti cowo ya Kan itu emang udah datar banget ya Gak ada tipe-tipe kayak gitu sih Itu yang penting Sedih lagi Mantannya emang kenapa kok sedih? Enggak gak ada mantan Eh gak ada mantan Enggak Enggak ada berhubungan dengan mantan kita itu Enggak ada mantan Enggak ada berhubungan dengan mantan kita itu Enggak ada mantan Maksudnya kita udah ngeliat nih depan ini cerah gitu Begitu Oke 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 Maksudnya Sukfev ya kan Sukfev gitu Amin Sekarang kita ngomong serius ya Sekarang jadi Maulana dulu Jangan gitu bapak saya itu Tadi kata lu Maulana yang bapak? Itu kan yang tadi Dia putri lagi Oh iya putri aja ya Aisyah dia Aisyah Kenapa awalnya bisa ada Gitu Itu Jadi sebuah buku tuh tiktoker Dia lebih duluan dari aku Terus dia Bikin konten tuh kayak Q&A gitu Terus aku diajak sama dia lah Akhirnya aku masuk Q&A dia Suruh ngejawabin pertanyaan disitu Ya aku jawabin aja Terus Gak sengaja pake kayak gitu Sebea Bukan kola-kola sih Sebea Itu orang-orang yang menamakannya Padahal aku cuman Pengenin ya tuh pengen jadi orang Arab Ya aku emang pengen jadi orang Arab Tapi kan gak bisa Udah lahirnya beda kan Nah jadi Emang sih kalo Kalo dipikir emang orang Arab gak gitu-gitu banget Ya namanya juga kan ini kan Kemedi Iya Kemedi Setelah itu akhirnya kamu buat sendiri tuh Iya Kamu ngikut sepupu kamu Engga Dia nge-tag aku Aku udah punya tiktok cuman yang followersnya gak banyak banget Ya tiapa tau kan Ya tiapa tau Tiba-tiba banyak banget nih yang follow Gitu Terus kamu akhirnya seriusin Ya karena aku mikir yaudah deh mereka udah follow kontribusi apa yang aku bisa kasih ke mereka Yaudah aku bikin video walaupun masih Ya malu sih Hampir sekarang aku malu Hmm Tapi seru banget ya Masya Allah Terus akhirnya kamu bikin sendiri Kamu buat konten banyak yang suka Sekarang followersnya lebih banyak dari sepupu kamu Alhamdulillah Kurang ajar Bukan begitu Bukan begitu Mungkin dia ada kendala apa yang bikin dia Kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar emang Engga emang mungkin Kamu bantu dong sepupu kamu Engga mungkin dia mungkin Ada konten bareng dong Oh gitu Oh kita kalo ketemu iya dong Iya Kalo ketemu acara keluarga Sepuluh kali satu hari Biarnya juga naik Kamu gimana sih Lebih-lebih dari orang minum antibiotik ya Mohon maaf nih Ya aku sama dia juga sahabatan aku Tapi Sahabatan Sahabatan apa sepupu 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 ya Bohong ya Sepupu kamu bilang bercanda ya kamu ya Sumpah Sebenernya kamu deket kamu bilang sepupu ya Sumpah 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 Bukan pacar aku Ya gak mungkin Ibunya dia adik mamaku Oke Secara aku bisa simpulin kamu suka sama orang-orang Arab Engga Maksudnya bukan orang yang mau dijadiin pasangan gitu Engga Oh enggak Tapi suka ngeliat mukanya adem aja gitu Kayak Ubin Masjid kan Oke Eh kamu pernah gak dihujat atau banyak haters di komen-komen Ya pastilah ya Namanya kita hidup Balik lagi kan Kita kan hidup Gak usah di dunia sosial seperti ini Pasti di kenyataan pun kita banyak yang suka Banyak yang gak suka Ya banyak yang suka ataupun gak suka itu pasti ada di hidup kita itu kan Cuman kan kalo di media sosial kan banyak lagi bos Aku sih gak baca sih alhamdulillah Oh kamu gak baca Karena aku orangnya Over thinking akut kan Oh kamu overthinking akut That's right Oh Tapi hebat ya dengan dia overthinking akut tuh bisa mengeluarkan Apa ya ciri khas ini Terus akhirnya jadi bisa ngobrol sama orang Maksudnya lu gak takut kan Maksudnya kalo orang over thinking tuh melakukan dampaknya takut Aku awalnya takut Ngomong kolok-kolok tuh takut Iya Karena takut ada pro kontra Nah lu akhirnya bisa sekarang kan berarti bisa nge-break tempo itu Ya karena aku banyak orang kayak Aku yang nanya Kak ini gimana nih gini Engga kok ini masih bagus kok Maksudnya kamu juga gak nyinggol apa-apa gitu kan Ini kan cuman bahasa doang Bukan yang kamu ngejelek-jelekin ayat Al-Quran atau apapun Engga sama sekali gitu Hmm Jadi kamu juga udah tanya-tanya itu semua ya Tanya-tanya ke kakakku kan Eh apa temenku juga banyak yang ustad gitu Ada ustazah gitu Jadi aku nanya juga Gak mau salah juga Maksudnya Yang penting gak menyinggung ras agama kayak gitu sih Itu kan cuman bahasa ya Kalo orang logat Arab Logat lah Kayak kita logat Jawa, logat Sunda gitu misalnya Hmm Oke oke Capek gak sih tapi? Capek Capek ya Aku liat kamu dari tahun berapa? 2020 kan? 2020 2020 kan Selama 2 tahun ini Apa yang kamu rasain? Capeknya Pernah gak sih ya dari titik? Capek banget Burn out Pengen Keluar aja dari tiktok ini semua Oh gak sih? Kalo untuk keluar dari tiktok enggak Karena aku alhamdulillah hobi juga kali ya Mungkin malah waktu itu kan Kalo lagi kumpul sama temen sih Aku Mungkin bercanda-bercanda Jadi kayak bikin tiktok tuh Ya hobi aja Cuman kalo capek Mungkin kalo ada deadline kayak gitu Ya kayak gitu aja sih sebenernya Jadi emang hobi lah ya? Ya alhamdulillah hobi Nyanyi kayak gitu kan hobi-hobi aja Ya disenangin lah pekerjaannya Biar kita lebih Asal manggat banget Wede, mantep banget Insya Allah 21 tahun Aisyah Putra Maulana Kamu ngerasa udah kamu capai dalam hidup? Apa ya? Gak ada Gak ada Gak ada Apa pencapai apa nih? Kalo misalnya beli barang gitu Misalkan dulu kamu pengen punya ini Sekarang udah kebeli Iya Ya itu barang kan tadi Apa barangnya? Ya dulu aku punya laptop Tapi dibeliin orang tua Tapi itu Maksud aku yang speknya Buat aku masih kurang buat kuliah gitu Aku udah bisa beli laptop sendiri Terus beli ipad Beli handphone Alhamdulillah Kasih orang tua gak? Kalo kasih orang tua bukan bareng sih Lebih kayak ngajak jalan-jalan Bantuin di rumah gitu Kebutuhan di rumah Ya gak sepenuhnya sih Tapi Sedikit aja lah Oke Mantap Mantap Karena emang kita harus kembalikan lagi ke orang tua ya Betul Oke Aku liat-liat kamu gak pernah nih pake makeup Padahal udah 21 tahunnya Walaupun waktu umur segitu gue juga gak pake makeup sih Karena aku kan dulu tomboy Sampai sekarang sih agak tomboy Cuman lebih feminim sekarang gitu Jadi sebenernya males sih makeup Temen-temen kamu kan pasti makeup semua Cuman ada asam inders kadang ada Kayak kemarin misalnya kondangan gitu Nikahan temen Ya itu makeup sama kakak sepupu Gak makeup sih Karena aku gak bisa makeup sendiri Tapi Berusaha belajar Iya belajar dong Udah beli cushion loh Beli dong Udah Concealer Beli semua Lipstick Iya itu Udah Eyeshadow udah beli yang buat di pipi Udah Eye Eye itu masal tuh Tapi Maksudnya Beli aja udah Tapi kadang dipake Kadang gak Tapi belajar lah ya Belajar sih dikit-dikit Ngalis tuh dikit-dikit Harus belajar iya Ya tapi yang standard standard aja Maksudnya kalo emang gak suka makeupnya gimana-gimana Ya kan Karena gak pede Kalo pake makeup tuh kayaknya Aku gimana gitu Takutnya orang Karena gak pedenya itu Kalo kita pake baju gimana Kalo kita pede Pasti ke orang juga Orang ngeliatnya enak-enak aja Karena kita Aura pedenya tuh Nyampe Bener Kalo akunya gak pede Jadi mau keluar rumah itu jadi gak enak Tapi nanti ada masa dimana kamu Kamu gak bisa keluar rumah tanpa alis tau Emang iya ya? Nanti paling 5 tahun lagi lah Pas udah rontok ya? Hehehe Jangan sampe ya Pake kemiri Enggalah Mungkin Mungkin nih pokoknya Mungkin ntar makin kesana ngeliat temen-temennya Mungkin makin ada rasa kayak Ayodoh bisa nih Iya bisa 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 Kamu katanya introvert ya? Ih mukanya langsung beda loh dihubungin introvert Gimana apa? Bedanya gimana? Langsung Langsung nih? Iya emang aku kan Aslinya gitu Jadi kamu kalo bikin konten Katanya gak pernah ada orang ya? Kalo bisa gak ada orang Karena kalo aku kayak gitu gak malu Karena kan orangnya gak nonton depan aku Ya gue nonton depan lo nih Ya kalo itu malu Sumpah malu Kalo ini jangan nonton di depan aku Ntar aja di rumah gitu Nah kalo kayak podcast Terus ketemu orang ini Kamu malu gak? Pasti malu Tanya aja abang itu Hmm Terus kenapa kamu bisa Akhirnya Mengalahkan rasa malu itu? Oh dulu aja nih Kalo aku Lomba-lomba pramuka itu Sebenernya aku malu Tapi kalo di pramuka itu siap gak siap Dari situ mulai kayak Ya udah Mau gak mau Mau gak mau naik Sama juga kayak gini Ya udah mau gak mau Kita ngobrol udah gitu aja Tapi kalo udah duduk agak lama dikit Udah biasa dikit Udah biasa dikit Anget badannya udah anget dikit Tadi kan dingin awalnya tuh Sekarang udah anget dikit gitu Siapa yang support kamu sampe sekarang? Pastinya orang tua Sahabat-sahabat sekitar aku Temen-temen Kuliah SD, SMP Semua pokoknya Support Uh banyak dong ya? Iya dong Satu angkatannya 180 ya? Angkatan siapa? Seribu berarti ya? Lu yang dukung ya? Pokoknya banyak lah Kita harus Pokoknya banyak lo yang sempet Alhamdulillah banyak banget Tapi kalo yang nyinyir ada gak sih? Pasti ada dong yang di kampus Alhamdulillah gak ada sih di kampus Gak ada Gak kedengeran aja kali ya Gak kedengeran kali ya Kalo SMA Kan aku bilang aku over thing Daripada dengeran kayak gitu Cuma nanti jadi kepikiran Gak usah dengerin Berarti tips-tips buat yang over thinking nih ya Yang ngerasa diri over thinking udah jangan Pernah coba-coba untuk Cari tau Cari tau tuh jangan Udah tau udah ginta kepikiran Jadi gak usah tidur Ini paling kecil aja nih Misalnya aku whatsapp orang Orangnya online Tapi gak bales whatsapp itu tuh udah over thinking banget Wah ini orang marah ya sama aku Jadi aku sering buat minta maaf sama orang Eh maaf ya kalo aku ganggu atau Padahal orang itu biasa aja Cuman aku yang over thinking udah akut banget Sampai mungkin orang jadi kesel kadang Ya udah Lu pernah ini gak merasa Kayaknya gue terlalu over deh gue pelan-pelan tepunin gitu Lagi belajar gitu Gak pernah Karena kan sebenernya kalo Lebih over thinking tuh kan gak banyak juga kan Iya memang gak boleh Itu makanya tadi udah parah banget kayak gitu Ya paling nyendarinnya kayak gini Yaudah deh gue gak usah ngechat aja gitu Maksudnya jadi biar gak ada kepikiran gitu Jadi gak usah ngechat Kamunya juga harus bisa mengendalikan diri Iya nahan banget jadinya Lama-lama ya terkebiasalah ya Oke Kamu kedepannya mau jadi Perbankan syariah Atau jadi content creator Atau jadi apa? Apa? Apa ya kira-kira teman-teman? Saksikan setelah ini Apa? Oh Akhirnya di kan beneran dimana sih Bu Engga sih Jadi apa aja yang terbaik nanti Kita gak pernah tau kan Misalnya di perbankan syariah gitu Tapi kalo dari situ Siapa tau jadi content creator gitu Siapa tuh gak tau Nanti dia sambil ngainin orang Sambil dia bikin port Bener sambil gini Ibu Ah sikit Bisa loh kayak gitu loh depan orang Gak bisa loh kalo di perbankan harus gini Di perbankan loh Oh Iya Gak boleh yang ribet dulu Oke seminggu upload berapa? Kali banyak deh kayaknya Tadinya seminggu 4 ya ada ya Kalo lagi FVP terus aku semangat banget Iya Kalo lagi gak enggak ya Sebenernya kalo temen aku gini Udah lu FVP gak FVP Sebenernya lu upload aja Nah itu Harusnya seperti itu Aku tuh rasa kayak Yaudah sekarang aku udah gak terlalu mikirin Yaudah upload-upload aja Bener Kalo lagi ada content ya Kalo gak ada bisa 2 hari 3 hari 4 hari Habis seminggu malah aku gak upload Hmm Kalo lagi ada-ada malesnya gitu Kayak Ntar aja dipikin konten gitu Kecuali ada endorsean baru Tapi endorse udah banyak dong Alhamdulillah Duit Jangan mahal-mahal lah Nah enggak kok Aku mah Aku orang tau diri loh beneran Catat, catat, catat namanya Iya Pokoknya kesini TikTok Dicatat Jangan mahal-mahal Ada ininya kan? Hah? Ada ini Ada Nanti Pokoknya yang kalo dipanggil atas nama Sagensi Lu jangan mahal-mahal Ingetin Sagensi Oh iya siap Kak catat ya Sagensi jangan mahal-mahal Disukur 50% Sagensi siapa ya? Itu agensi aku Oh iya Sanya itu apa ya? Pernah pake dia gak? Belum Belum Pernah pake dia gak? Enggak Enggak Mahal ya? Kan kok begitu sih mbak? Yang begitu dong mbak Mahal ya dia? Belum hanya Aku bisa setengah MC Ha? Boleh Boleh banget Ingat namanya ya? Ingat Apa? Sagensi Oke Berarti kalo dirumah sama keluarga Sama saudara Sama itu ngomongnya Ongkok juga gak? Enggak Jangan-jangan satu keluarga lu begitu? Justru kalo bisa Baru kita gak ada yang tau ya Tapi kebetulan Udah harusnya banyak yang tau ya Oh Oke Oke dengan pencapaian lu sekarang Lu bersyukur gak? Bersyukur banget lah Bener-bener Berubah Ya wala Ya berubah pokoknya TikTok tuh bikin Derajat orang tuh naik juga Bener Gak ini kita gak pungkiri ya Bener-bener sih Bukan aku doang Tapi yang merasakan temen-temen aku juga banyak Banyak-banyak Banyak banget Kalo TikTok tiba-tiba Ilang dari Indonesia lu gimana? Jadi pengusaha Jadi pengusaha lah Kok tadi gak ada di pengusaha? Aku pengen jadi pengusaha Pengusaha apa? Delman? Aku pengusaha Delman nih Liat nih Liat nih temennya nih Masa gini nih Pengusaha Delman Boleh juga ya Punya kuda banyak kan Nyewa-nyewain kuda Boleh Yang penting gak ada usaha Jadi usahanya apa? Aku lebih kemakanan sih Karena aku suka makan Oh kamu suka makan? Ya gak mungkin Bener-bener segini gak suka makan Bu Ya bisa aja Bisa ya? Bisa aja Oke Terakhir deh Ada request nih Dateng dari Tadi aku 0811 2525 Radio Radio Ada request Dari Arthur Dari Padang Gue tandain Kak tolong dong Suruh 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 lagi kurang ajar nih Gue tau nih siapa yang nulis nih Gue tau nih Gue tau nih Bercanda-bercanda Kak tolong dong Bilang sama Aisyah cantik banget Makasih Masya Allah Tolong dong nyanyi lagu Naik Delman Oh itu ada pengujinya ya Pake kol-kolah Kol-kolah berarti Nanti lu lebaran jualan kol-kolah ya Kol-kolah bu Aduh itu kolak Oh kolak Dia beda server kan Jadi dia gak tau Jadi kita gak boleh marahin Dia gak tau apa-apa soalnya Oke Oke Naik Delman Pake kol-kolah Fernais sekali Pada hari Minggu Pada hari Minggu Biar yang disini ada kerjaannya bu Ntar ngingetin saya kan Ini beda kerjaannya Tidur ya Bener Bener Tidur ya Bagus Bagus Tadi tuh kan Tadi tuh sebelum naik Delman lu mulai Gue udah mau tanya sesuatu Terus gara-gara nak lupa gue Ya Tau kayak gitu ya Ngapain nyanyi dulu Nanya dulu Nanya dulu tadi harusnya ya Lupa Siapa nih yang nulis nih? Siapa nih nulis? Kita tandain aja nih Keluarga semua sehat Sehat Aku ada yang sehat banget Sehat lah sehat semua Itu berarti berenem bukan sih? Berenem Berenem kan? Itu semua adek kakak Adeknya dua ya? Adeknya dua, kakaknya empat Tujuh dong sama lu Oh salah Adeknya dua Kakaknya tiga Salah Salah Gimana nih perubangan Gak bisa ngitung? Maksudnya begini loh Adeknya kan dua Aku sama abang empat Gak bisa gitu dong Gak bisa dong Gak bisa dong Oke Semuanya lucu juga? Gak tau ya Gak tau juga Oke gak apa-apa Yang penting sekarang Aisyah sudah ada ciri khasnya Terus orang kenal Aisyah Aisyah yang itu loh Yang kol-kola Justru mereka gini Oh ini yang kol-kola ya gitu Bukan yang Aisyah Oh iya bener Bener Ini yang kol-kola ya? Namanya siapa? Namanya siapa gitu ya? Aduh Orang bocil aja kemarin ngajak foto Kakak Ayu ya Dah kan? Ayu udah tuh Takutnya kita kepedean Apabegimana kan Yang mana deh coba liat bukannya Yang di tiktok kan? Iya bener Tapi Ayu bukan aku deh Coba liat dulu Kakak nama di tiktoknya apa? Dia nanya Dia mau ngajak foto nanya Mending Aisyah ini yang ini? Iya iya bener-bener Aku bukan Ayu sayangnya Gitu Takutnya kan dia bilang ke temennya Ayu semua nanti Bener Masa Ayu? Masih mending dia agak-agak ingetkan Aisyah Ayu Bener Kakak yang di tiktok ya? Yang mana? Gitu Itu dia Untung masih kecil kan Ada ibunya disitu kan Kita juga gak bisa yang nonjok-nonjok gak boleh kan Gak boleh Gak boleh Tapi nonjok balik Dari tau dari mana deh Gitu Untungnya dia baik Dia mukanya melas Kesian jadi aku Kasih Yaudah lah ya Apa foto lah ya? Apa-apa walaupun Ayu ya Gak apa-apa Gak apa-apa kan Siapa tau kamu Keliatannya maksudnya Mungkin Ayu Dewi kan? Gak Ayu Wisya bisa juga Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting sekarang Sukses terus ya Amin Doain ya kak ya Yang terbaik kakak juga sukses terus Semoga di tiktoknya juga lancar-lancar aja Amin Amin ya Terus baik-baik aja Amin Tambah rajin Amin Tambah banyak uangnya Amin Tambah bisa memberi banyak orang Amin Dipunya usaha Amin Terus juga Kalo jadi perbankan syariah Perbankan syariah Amin 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 yang gak usahin dicung dong Gak itu karena seneng Seneng Pokoknya Kita doain yang terbaik buat Aisyah Amin Bisa umroh Amin Bisa umroh Amin Bisa beli mobil yang bagus Amin Bisa beli rumah yang bagus Amin Bisa makan tiap hari Amin Bisa minum tiap hari Amin Amin Bisa nge-gym Amin Bisa kurusin badan Amin Bisa dapet cowok yang Belum selesai? Belum Amin Bisa dapet cowok yang sesuai Amin Yang bisa membimbing Aisyah Amin Menjadi iman Aisyah Kok udah melek? Kan mau saya cedulanya Amin Udah masih belum menikmati Amin Amin Pengusaha juga yang sukses Amin Yang kaya raya Amin Yang bisa kasih Aisyah makan Jadi Aisyah tinggalkan kaki Amin 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 Doa yang baik semua Berbalik ke kakak Aisyah juga Aku takut soalnya ribut namanya Kak Ayu Hahaha Balik semua Terimakasih Terimakasih Makasih juga ya Kak Udah diundang disini Makasih banget loh Makasih ya udah ngeluangin waktunya Makasih ya udah bikin waktunya Makasih ya udah bikin waktunya Instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini Bersama Tama